Pilu nasib Nenek Sarti, penjaga WC umum dari pagi sampai malam hanya diupah 10 ribu rupiah. Dari upahnya itulah Nenek Sarti membiayai suaminya yang sakit. Meski upah tak sebar apa, apapun dilakukan untuk mencari nafkah dan bertahan hidup. Itulah yang dirasakan oleh Nenek Sarti, seorang lansia berumur 74 tahun. Kisah Nenek Sarti ini viral usai dibagikan akun Instagram Sayap Hati. Dalam video yang diunggah memperlihatkan keseharian Nenek Sarti yang bekerja menjaga WC umum, tampak ia duduk di depan WC yang ia jaga tersebut. WC umum yang dia jaga pun tampak kumuh, berdinding bilik dengan taillet jongkok. Sekilas bangunan WC umum tersebut tampak seperti gudang. Namun, di sana terlihat seorang Nenek Renta yang sabar menunggu orang-orang yang datang ke bilik yang dia jaga. Di dinding bilik tersebut terdapat tulisan menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah WC umum. Tak hanya itu, ternyata Nenek Sarti hanya diam saat menjaga WC tersebut karena ia tak bisa mendengar. Nenek Sarti hanya bisa mengarahkan pengunjung WC agar langsung membayar dengan tarif yang tertulis di karton berwarna pink. Mohon uangnya langsung diletak di kardus karena saya tidak bisa mendengar. Tulisnya di karton tersebut. Selain itu tertulis juga di karton pink tersebut tarif WC umum itu. Untuk buang air kecil membayar Rp2.000 sementara buang air besar Rp4.000. Dalam video tersebut, Nenek Sarti menceritakan kehidupannya sehari-hari. Ia mengaku bekerja menjadi penjaga WC dan diupah Rp10.000 per hari. Ia menceritakan dirinya terpaksa menjalani pekerjaan tersebut lantaran suaminya yang jatuh sakit. Dalam video tersebut, Nenek Sarti berbicara di samping suaminya yang terbaring sakit di kasur. Terlihat Nenek Sarti merawat dan menyuapi suaminya itu dengan makanan seadanya. Diketahui suami Nenek Sarti itu bernama Kakek Asmono, 75. Suaminya itu jatuh sakit setelah jatuh dari sepeda. Kisah pilu Nenek Sarti ini pun sontak langsung membuat warganet merasa iba dan simpati kepadanya. Pengunggah akun Instagram Sayap Hati juga membuka donasi untuk membantu perekonomian Nenek Sarti dan Kakek Asmono. Namun, donasi tersebut sudah ditutup pada 28 Juni 2024 lalu. Meski begitu, kisah pilu Nenek Sarti ini terus menyedot perhatian warganet hingga banjir doa dan dukungan. Tak sedikit warganet yang juga prihatin dengan penghasilan Nenek Sarti, yang hanya Rp10.000 per hari itu tak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hingga berita ini tayang belum diketahui di mana tepatnya lokasi Nenek Sarti tinggal. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.